Musik Ini jelas bagian dari pengekangan, pemberangusan, karya journalistik Yang sangat serius Apa yang dilakukan teman-teman, bagian dari penyebaran informasi kepada publik Yang harus diketahui oleh masyarakat Apalagi terkait dengan isu pengungkapan peristiwa sekitar tahun 1965 Tidak hanya kali ini tentu saja Beberapa kampus sebelumnya juga terkait misalnya pemutaran film, senyap Kemudian beberapa film, sebagainya memang dihambat Dan ini ketika dituliskan dalam sebuah majalah Kita mendapatkan respon yang sama Dan ini yang menurut kami menjadi pertanyaan besar Kenapa setiap ada penulisan terkait Atau pengungkapan terkait dengan masyarakat sekitar peristiwa tahun 1965 Selalu dipersoalkan Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi Dan hak teman-teman juga untuk memberikan Karena kalau kita mengacu ke Das lagi undang-undang pasal 28F Hak masyarakat Hak termasuk generasi masiswa Mengembangkan termasuk untuk hal mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi Dengan segala jenis saluran Datus juga tindakan aparat kepolisian yang mempertanyakan lagi mengenai izin penerbitan Seperti kita ketahui bahwanya sekarang Untuk segala bentuk penerbitan tidak ada lagi yang namanya memerlukan izin Seperti itu Nah ini yang sangat kami sayangkan Kenapa aparat kepolisian tidak memahami hal tersebut Belum lagi Ini adalah lembaga press mahasiswa Press mahasiswa ini mampu menjadi sebuah Memberikan media alternatif Dimana ketika media-media mainstream Sudah terkooptasi dengan kepentingan bisnis Dan yang lainnya Muncullah teman-teman press ma Yang masih memiliki idealisme dan independen Artinya Pembungkaman terhadap Press ma Terbitan teman-teman lentera ini Ini sama saja Menghambat dan menghancurkan kebebasan press itu sendiri Yang memang kita sudah capai Sejak tahun 1999 hingga saat ini Nah ketika memang dalam terbitan tersebut Ada hal yang dianggap oleh sekelompok masyarakat ini menyinggung Ataupun sebaliknya Sebaliknya artinya Ya kami menyarankan kepada pihak-pihak tersebut Yang mempergunakan mekanisme-mekanisme yang Jalur yang sudah tersedia Antinya mengirimkan surat kepada redaksinya Mengenai permohonan klarifikasi Atau meminta hak jawab dan sebagainya Apa yang dituliskan oleh teman-teman lentera Ini semua sudah Mengikuti kaedah jurnalistik Dan bahkan menurut saya Ini sudah bisa disejajarkan dengan majalah-majalah nasional Dengan mereka melakukan riset Terus juga mereka melakukan wawancara kapur botset Bukan hanya dengan para korban Tapi juga dengan aparat penyelenggara di sana Mereka wawancara juga dan itu juga ditulis di dalam berita tersebut Kami ingin mohonkan dari Komnas HAM itu Agar bisa memastikan Pak Tidak akan ada sanksi Segala macam bentuk sanksi Atau segala macam bentuk tuntutan hukum apapun Dan akibat hukum apapun kepada para mahasiswa ini Baik sekarang ataupun di masa depan Kami tidak ingin misalnya Kemudian mereka mau melamar pekerjaan Butuh SKCK, dihambat, segala macam itu Itu kami mohon bisa dipastikan oleh Komnas HAM Dengan segala kemenangannya Pak Dan kami juga melihat Ini juga sebenarnya akan merupakan bentuk kebebasan akademik Yang seharusnya dipertahankan Jadi ini perspektifnya bukan hanya pers Bukan hanya hak untuk mencari Menyebar lapaskan informasi Bukan hanya bahwa mahasiswa dirugikan Atau masyarakat dirugikan Karena tidak mendapat informasi Tetapi juga ini ada problem serius Dalam penyelenggaraan kebebasan akademik di kampus-kampus Di banyak pers mahasiswa itu sekarang ada praktek prasensor Pak Jadi semua terbitan-terbitan majalah mahasiswa itu Ada banyak data bahwa mereka itu diharuskan Untuk disetorkan dulu kepada pihak dekanat atau pihak rektorat Untuk kemudian disuasensor dulu Baru kemudian bisa dipublish Ini yang saya pikir problem yang mencemaskan ya Untuk masa depan Baik Indonesia ataupun pers sendiri Karena kami-kami ini Saya sekarang wartawan itu juga dulu berasal dari pers mahasiswa Banyak dari kami Jurnalis-jurnalis yang sekarang bekerja menjadi jurnalis profesional itu Mengawali dari pers mahasiswa Dari kebebasan yang dimiliki dalam pers kampus Pihak kampus juga meminta ke depannya Lenteran ini kalau misalkan mau terbit lagi Mereka harus setor dulu Tulisan mereka ke kampus Untuk disensor Ini ya? Ini ya? Iya Ini salah satu kopiannya ya? Ya ini saya ambil dari Google ya? Biar cepat Ini kabur ya? Peristiwa ini rangkaian dari seluruh kejadian untuk menghalang-halangi informasi terkait Peristiwa 6566 Ini saya pikir juga tamparan bagi Komnas HAM Kenapa? Karena Komnas HAM sudah melakukan penyelidikan persitua itu Dan melahirkan sebuah rekomendasi bahwa Ada dugaan pelanggaran hak sesi manusia Yang berat dalam persitua itu Nah ini sangat disayangkan kalau misalnya Biaya yang sudah dihabiskan oleh Komnas HAM Saya dengar dari Komisioner sebelumnya sampai 1M lebih Untuk penyelidikan persitua 6566 ini Tidak mampu memberikan pencerahan dan kesadaran kepada masyarakat Sebagai lembaga hak sesi manusia ini harus lebih masif juga Untuk memberikan pencerahan kepada lembaga-lembaga negara Baik kepolisian yang dalam hal ini ikut terlibat Kemudian kelompok-kelompok masyarakat Dan juga saya kira dibalik semua kejadian ini Ada skenario yang dibangun mungkin dari pihak-pihak yang tidak menginginkan Peristiwa kejahatan 6566 itu terungkap ke masyarakat Ini bukan sebatas untuk peristiwa yang terjadi di Salatiga Tapi juga kemarin Pak Tom Ilyas di Padang Yang hanya berziarah ke kumpulan keluarganya itu juga dilarang Dideportasi malah ditangkal kemudian statusnya Nah ini bukan hanya sebatas juga bagi saya kira untuk Komnas HAM Menyampaikan pernyataan di media Tapi juga ada upaya untuk bertemu dengan TNI, dengan polisi Dan semua lembaga-lembaga negara yang lain Untuk memberikan apa yang sudah dihasilkan oleh Komnas HAM Laporan Komnas HAM itu harus dibujikan kepada seluruh institusi Ini lembaga negara yang dimanatkan oleh undang-undang Artinya hasil dari lembaga Komnas HAM ini sudah menjadi sebuah legitimasi Bagi semua lembaga yang lain dan termasuk masyarakat Jadi jangan sampai di luar dari kejadian ini, ini berulang Nah kalau berulang, ini menunjukkan bahwa Komnas HAM sendiri tidak efektif dalam membangun budaya hak sasi manusia dan pembunuhan hak sasi manusia bagi masyarakat Khususnya bagi korban dan warga negara yang ingin tahu lebih jauh tentang peristiwa 6566 itu Jadi jangan kita terjebak juga dengan resistensi dari kelompok-kelompok masyarakat yang tidak menginginkan Ini hanya persoalan kebenaran, kita hanya ingin menyampaikan kebenaran Bukan soal paham ini, paham itu Kita tidak berdebat di wilayah paham Itu ideologi masing-masing Tapi yang bahwa dalam peristiwa 6566 itu ada kejahatan Dalam majalah ini salah satu yang disampaikan soal kejahatan peristiwa 6566 itu Sebenarnya mereka ini menjalankan hak asasi yang paling esensial, hak konstitusional mereka di pasal 28F kan Bahwa setiap orang boleh memperoleh, mengolah, menyeberluaskan gagasan kepada orang yang lain Tapi mereka sekarang dipaksa minta maaf seolah-olah mereka sedang membuat kesalahan Rektorat Dekanat Nah ini yang kami juga minta kepada Komnas HAM untuk bisa menengahi bahwa tidak betul jika seperti ini Kemudian harus berujung kepada permintaan maaf Karena ini kan sebenarnya sebagaimana juga pers Kalau kita baca undang-undang pers Fungsi utamanya kan mengembangkan percakapan pendapat umum Pendapat umum untuk berdiskusi Termasuk mendiskusikan segala fakta sejarah tentang pelanggaran HAM berat dalam tahun 65 Nah ini kan yang sebenarnya dibangun Tetapi malah kemudian sekarang mereka dipaksa meminta maaf Dan kami mohon Komnas bisa meluruskan hal ini nanti Umur saya 63 tahun dan saya pernah tahu bahwa seperti ini pernah terjadi di zaman rejim militer Orba Soeharto Kira-kira seminggu yang lalu saya mendengar dan dengan kepala dan kuping saya sendiri mendengar bahwa Komnas HAM akan sangat supportif terhadap pelaksanaan tribunal yang kami dorong ke dunia internasional Re65 Tapi hasil pleno Komnas HAM mengatakan tidak mendukung dan tidak mengizinkan siapapun komisionernya untuk menghadiri pelaksanaan International People's Tribunal di dan H Apa yang bisa Anda perbuat dalam pengaduan ini sementara kami menggunakan seluruh dokumen yang ada di Komnas HAM untuk membawa persoalan ini ke International People's Tribunal Tapi Anda tidak mendukung, Komnas HAM tidak mendukung, malah mengatakan melarang komisionernya untuk pergi ke sana Sekarang kami mengadukan kepada Anda untuk bertindak minimal melakukan kewenangan yang terjadi sekarang ini Re Majalah Lentera Dan di situ ada persoalan 65 Inti permasalahan disini adalah bahwa Majalah Lentera itu tidak boleh beredar bahkan ditarik ya Masalah pemberedaran sesuai dengan ketentuan punah-unah itu yang seperti apa Cabut izinnya Tapi ini kan memang yang saya tanyakan di awal tadi Bahwa banyak sekali buletin mahasiswa dan sebagainya Sebenarnya dibuat begitu saja bisa berada di kalang kampus bisa juga keluar kampus kan begitu Tapi begitu keluar seharusnya hak setiap orang untuk membacanya Dan yang perlu dicatat bahwa kita kan sudah meratifikasi pohonan tentang hak Sipol Ini kan sudah dijamin untuk menyampaikan pendapat, pikiran, kebebasan, berekspresi dan itu sudah dijamin Kemudian kami akan mempertanyakan Dan sebetulnya teman-teman sudah langsung ke sana mungkin hari ini Mungkin dalam waktu dekat paling tidak ada jawaban apa yang menjadi penyebab dan sebagainya Termasuk sanksi juga saya rasa insya Allah kita menjamin ya bahwa tidak ada hal-hal seperti itu Tentunya juga termasuk tidak ada diskriminasi terhadap masa depan Mahasiswa supaya mereka mendapatkan segala macam Yang ditanyakan oleh kontras saya rasa ini sudah dibat cukup panjang Dan ini tetap kita perjuangkan permasalahan ini Untuk masalah ini saya rasa semua kita sudah tahu Namun demikian pemenangsan tetap komit untuk memperjuangkan permasalahan ini Yang disampaikan oleh Ibu Sinaga Itu di dalam pleno memang kami waktu itu sama sekali tidak melarang Tetapi waktu itu kita menyarankan observer Saya sendiri menyarankan paling tidak observer Karena kan ini kan masih di awal itu tribunal Kita kan harus tahu dulu apa adalah kejadian Bagaimana perkembangan perdebatan di sana dan sekalian itu kita perlu tahu Kalau melarang sepengetahuan saya sepertinya tidak ya Tapi menyangkut masalah Memang dana memang kita tidak ada dan lain sebagainya Itu salah satu permasalahan waktu mengapa Tidak ada teman yang bisa puji Tapi waktu itu kita mengusulkan paling tidak observer Untuk menghadiri itu Soal apa Kemenangan Komnas HAM Saya rasa kita semua sudah tahu Begitu banyak rekomendasi Yang dia sampaikan oleh Komnas HAM Yang tidak dilanjut Kami akan mencoba Menginventarisir Berapa banyak rekomendasi kami Yang tidak dilanjut Oleh dari yang paling ringan Sampai yang paling berat Itu kami juga ingin Termasuk masalah Pemanggilan Dan lain sebagainya Ini harapannya di dalam revisi Undang-undang HAM yang akan datang Kita akan Supaya ada kewanangan yang lebih kuat Dan ada sanksi Bagi yang dipanggil tidak hadir Nah itu kalau bicara soal Keundang Komnas HAM Namun demikiannya Yang dimiliki oleh Komnas HAM adalah Kita punya moral puas Moral puas ini Kalau kita publis Paling tidak Ada pengaruhnya Terhadap mereka-mereka yang kita Tidak mengabaikan Yang tidak menunjukkan Apa yang kita rekomendasikan Adanya ancaman sanksi Itu kami juga minta kepastian Agar mereka tidak diberi sanksi Apapun atas Karya-karya mereka Karena kita bisa bayangkan Kalau sebuah karya journalistik Kemudian ada sanksi Apalagi mereka itu Mahasiswa ya Yang sangat tergantung pada Kampus Bisa diberhentikan dan lain-lain Ini yang kami Betul-betul minta Ada Dari pihak kampus ya Ya dari pihak kampus Minta Bulu ada kepastian itu Info terbaru ini Dari kawan-kawan Sekarang tampaknya Sudah mulai ada Beberapa kelompok Masyarakat yang Ikut-ikut Melakukan intimasi Terima kasih ke mereka Kami berharap ada Pelindungan ke mereka Juga Kepada waktu keamanannya Kalau intimasi Dari kelompok Masyarakat ini Yang bisa kita lakukan Masyarakat yang mana Sehingga kita Coba berikan pencerahan Tentang pentingnya Masalah kebebas Pers ini Dan lain sebagian Gitu ya Tapi secara umum Tentunya Di dalam Kelompok-kelompok kita Kita sudah lakukan Hal-hal tersebut Bahwa begitu pentingnya Kehidupan kita Selama ini Yang selama ini Kita bisa lihat Hampir di setiap saat Di televisi Yang terjadi adalah Tayangan-tayangan Kerusuhan Tayangan-tayangan Tawuran Yang begitu terus Jadi Saya perkir Mohon maaf lagi nih Dengan pers Apakah Tayangan-tayangan itu Juga Tidak justru Mempengaruhi Di tempat-tempat lain Untuk begitu juga Seperti itu Nah ini 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 juga Saya rasa Saya perlu juga Sampaikan kepada Hampir setiap saat Setiap putar itu Selalu yang ada Tawuran-tawuran Kelompok-kelompok Begitu terus Sehingga ini Mempengaruhi juga Kelompok lain Dengan kondisi era Yang kebebasan ini Mereka setiap-setiap Bisa melakukan itu Yang tidak tentu Kemungkinan Bisa terjadi Geseran-geseran Yang bisa Menyebutkan Konflik fisik Dan lain sebagainya Ini Ini yang Tapi itu Hak Anda Untuk melakukan itu Tapi kalau tidak begitu Ya Tidak Agak menarik Ya Cuman kalem-kalem Saya Akhiri Pertuan ini Terima kasih atas Kunjungan Anda Dan mudah-mudahan Bisa kita Tindak lanjut Selamat menikmati 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 selamat menikmati